Tadi kamu bilang katanya cinta sama aku, coba buktikan, kamu ikutin permintaan aku, aku pengen ngeliat kamu tanpa hijab, bukan berarti kamu mengubah prinsip kamu, cuma ini buat aku, kamu cinta kan sama aku, kalau kamu gak mau, itu berarti kamu gak cinta dong sama aku Baiklah, aku coba lepas hijab aku ini, ini semua aku lakuin karena aku cinta sama kamu Bener yang aku pikirkan selama ini, kamu bener-bener cantik Alia, lebih cantik daripada pakai hijab, jangan dipakai lagi ya hijabnya Terima kasih, tapi aku gak bisa, ayah sama ibu aku pasti marah Hijabku sudah rapi nih, setiap kali aku pakai hijab rasanya nyaman, hijab ini menjadi bagian dari diriku Oh iya, cowok yang waktu itu Pina kenalin ke aku, dia lumayan juga, kayaknya aku tertarik deh sama dia Halo Alia, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pina, kenapa P, tumben malam-malam nelfon? Gue cuma mau ngingetin lo aja, besok jadikan ketemu sama Donny di KP, soalnya tadi Donny nanyain ke gue, lagi kenapa sih kalian berdua, gak tukeran nomor telpon aja Haha, iya jadi kok, lagian Donnynya kan gak minta duluan, masa aku harus yang minta duluan, kan malu? Oh iya, kamu mau ikut besok? Enggak ah, ngapain gue ikut? Mending di rumah rebahan, lagian kan Donny ngajakinnya lo doang, dia pengen PDKT kali sama lo Masa sih, perasaan dia biasa aja tuh, kemarin aja pas ketemu lebih banyak ngobrol sama kamu Alah gak usah pura-pura gak tau ya lo, gue tau sebenernya lo seneng kan diajakin jalan sama Donny, tenang, dia anaknya baik kok Ya diliat-liat, pas awal ketemu sih dia keliatannya emang kayak anak baik-baik, tapi gak tau kedepannya gimana, kita liat aja nanti Ya udah deh, bilang itu aja, have fun ya buat besok Iya makasih ya Pina Ini ibu nak, ibu boleh masuk Iya bu, masuk aja gak dikunci kok Masya Allah, kamu terlihat cantik sekali nak, hijab itu memang cocok untuk kamu, gak salah pilihkan ibu, beliin hijab kamu warna ini, cantik sekali anak ibu Terima kasih bu, hijabnya yang ibu pilihkan terlalu bagus, Alia suka bu, bahannya juga nyaman dipakai, setiap kali Alia menggunakan hijab rasanya nyaman, rasanya hijab ini sudah jadi bagian dari Alia Alhamdulillah, jika kamu selalu merasa nyaman ketika menggunakan hijab, jangan melepaskannya ya nak Iya bu, insya Allah Oh iya bu, ada apa ke kamar Alia? Oh, ini ibu mau ngasih kerudung sekolah baru buat kamu, kemarin ibu lihat kerudung sekolah kamu udah jelek, jadi ibu belikan yang baru deh, dipakai ya Ya ampun ibu, padahal ibu gak usah repot-repot loh, beliin Alia kerudung baru, kerudung yang lama masih bisa dipakai kok bu Tapi itu udah jelek, warnanya aja udah kuning bukan putih lagi, mumpung ibu ada rejeki, jadi ibu beliin buat anak kesayangan ibu ini Makasih ya bu Iya sama-sama, yaudah ibu keluar ya, kamu jangan langsung tidur, udah malem soalnya, jangan begadang Iya bu Kamu cantik Alia, tapi kamu pernah kepikiran gak gimana jadinya kalau kamu gak pakai hijab, kayaknya kamu bakalan kelihatan cantik deh kalau gak pakai hijab Itu gak mungkin Don, hijab ini bagian dari keimananku, gak mungkin aku melepas hijab ini, lagian kalau soal cantik itu kan selera Ah, kamu bakal lebih modis kalau rambutmu kelihatan, percaya deh Coba kamu lihat di internet, banyak perempuan yang gak pakai hijab tampil modis, kelihatan cantik kan Iya mereka memang cantik, tapi bukan berarti aku harus jadi kayak mereka juga kan, aku bisa jadi cantik karena versi diriku sendiri, gak usah ngikutin mereka Gimana caranya ya meyakinin Alia, aku yakin dia bakal lebih cantik kalau gak pakai hijab Iya aku tau, kamu itu memang cantik, tapi aku yakin kamu bakalan jauh lebih cantik dan modis kalau gak pakai hijab Sebentar, aku ke toilet dulu ya Hei Alia, kamu ngapain disini? Eh Halima, ini aku lagi ketemu sama temen aku, kamu sendiri lagi ngapain disini? Aku mau ngerjain tugas disini, sekalian numpang Wipian juga, hahaha lumayan kan? Oh gitu, yaudah kamu gabung aja disini? Ah enggak deh, aku cari meja yang kosong aja, lagian kan aku gak kenal sama temen kamu itu, yaudah aku kesana dulu ya Yaudah kalau gitu Tadi itu siapa? Temen aku, katanya mau ngerjain tugas disini, tadi aku ajakin dia gabung tapi dianya gak mau Oh, eh kamu mau pesen makanan gak? Dari tadi kita gak pesen makanan loh Eh iya, ini pasti karena kita kebanyakan ngobrol, hahaha Sejak kapan Alia deket sama cowok? Aku gak pernah lihat dia jalan sama cowok, itu siapa ya? Kok aku punya pirasat yang gak enak ya sama dia? Ah, mungkin itu cuma perasaanku aja, aku gak boleh seujun sama orang Kamu pernah lihat selebgram yang hijabnya dilepas? Mereka makin tenar loh, bukan cuma itu Tampilan mereka jadi lebih modis, bahkan ada yang rambutnya diwarnai, kamu gak ada kepikiran buat kayak mereka gitu Haha, aku bukan selebgram, Don, ngapain aku ngikutin gaya mereka? Kamu ini ada-ada aja deh Tapi kalau kamu berani, pasti lebih banyak yang suka sama kamu, termasuk aku, hehe Jadi kamu suka sama aku? Tapi kamu suka sama aku kalau aku gak pake hijab ya? Atau suka karena kamu mempunyai perasaan sama aku? Aku suka sama kamu karena perasaan aku, bahkan udah suka sejak pertama kali kita ketemu Disitu aku gak tau kenapa aku ngerasa selalu pengen liatin kamu, hahaha Dan sekarang kalau kita lagi bareng kayak gini, aku ngerasanya nyaman banget sama kamu Haha, aku juga suka sama kamu Serius kamu suka juga sama aku? Yes, aku seneng banget, jadi kita pacaran nih Iya, mulai saat ini kita pacaran Makasih ya, kamu udah nerima perasaan aku, aku pikir bertepuk sebelah tangan, tapi ternyata enggak, aku seneng banget deh Iya, aku juga seneng, aku pikir juga perasaan aku bertepuk sebelah tangan, tapi ternyata kamu juga suka sama aku Oh iya, ini kapan kita pulangnya? Dari tadi mobilnya berhenti di pinggir jalan gini Oh iya, hahaha, saking senengnya sampai lupa, yaudah kita pulang ya, aku anterin kamu sampai rumah Orang-orang kok bisa ya? Cantik tanpa hijab, pakaian mereka juga modis Apa benar, aku terlihat lebih cantik tanpa hijab, tapi aku belum pernah membuka hijabku, kecuali kalau mau tidur atau mau mandi doang Alia, ngapain ngelamun kayak gitu? Eh, Pina, kok tahu aku ada di sini? Tadi ibu lo bilang kalau lo ada di sini, makannya langsung gue samperin Nih buku catatan lo, makasih ya Tuh, Ben, feed lo isinya orang-orang yang tampil modis, mana enggak pakai hijab lagi? Iya, lagi pengen aja, emangnya salah Tapi enggak biasanya aja, biasanya kan yang lo liat itu tutor pakai hijab Kalau enggak, yang berkaitan sama pelajaran Atau jangan-jangan lo ada kepikiran ya buat buka hijab Hayong, aku Apaan sih? Enggak kok, serius deh, aku itu cuma liat-liat aja Lagian, apa alesannya aku lepas hijab? Coba aku tuh lagi bosen aja Terus enggak sengaja ada video selebgram yang enggak pakai hijab, yaudah aku tonton Yaudah, kalau lo enggak mau ngaku, enggak apa-apa kok Tapi nih ya, menurut gue lo cocok kok Kalau enggak pakai hijab, malah lebih cantik Nih, ibu bawain jus jeruk Pina paling sukakan sama jus jeruk, di-diminum dulu ya Makasih Tante, tahu aja Pina lagi haus Pina minum ya, Tan Wah, segar banget, Tan Jus jeruk Tante emang paling enak deh Haha, bisa aja kalau mau kalian lanjutin aja ngobrol-ngobrolnya ya Tante, mau ke dapur dulu ya Mau nyiapin buat makan malam Iya, Tante Pin, emang bener ya? Kalau aku bakalan kelihatan cantik kalau enggak pakai hijab Soalnya Donnie juga bilang gitu Kata dia, aku bakalan kelihatan lebih cantik kalau enggak pakai hijab Menurut gue sih iya Pakai hijab aja lo udah cantik Apalagi kalau enggak pakai hijab Kamu kenapa? Kok es krimnya agak dimakan? Kamu juga dari tadi diem terus Gak biasanya kamu diem kayak gini? Kenapa? Aku enggak apa-apa kok Hmm, Alia, kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kalau aku enggak cinta sama kamu, buat apa aku terima kamu jadi pacar aku? Lagian, kenapa sih kamu tuh ngomongnya kayak gitu? Ada yang bikin kamu ragu sama aku Bukan gitu Aku gak ragu kok sama kamu Aku cuma nanya aja Alia, coba deh Kamu lihat dua perempuan itu Menurut kamu mereka itu gimana? Hmm, menurut aku sih mereka cantik Rambut mereka bagus Cocok sih di mereka Emang kalau menurut kamu mereka gimana? Menurut aku mereka cantik Tapi kamu jauh lebih cantik Apalagi kalau kamu enggak pakai hijab Aku yakin kamu pasti tambah cantik Kenapa setiap kali kita ketemu kamu selalu bahas itu? Aku kan udah berapa kali bilang sama kamu Kalau aku enggak mungkin lepas hijab Tadi kamu bilang katanya cinta sama aku Coba buktikan Kamu ikutin permintaan aku Aku pengen ngeliat kamu tanpa hijab Bukan berarti kamu mengubah prinsip kamu Cuma ini buat aku Kamu cinta kan sama aku? Kalau kamu enggak mau Itu berarti kamu enggak cinta dong sama aku Baiklah, aku coba lepas hijab aku ini Ini semua aku lakuin karena aku cinta sama kamu Bener yang aku pikirkan selama ini Kamu bener-bener cantik Alia Lebih cantik daripada pakai hijab Jangan dipakai lagi ya hijabnya Terima kasih Tapi aku enggak bisa Ayah sama ibu aku pasti marah Kamu bisa kok pakai hijabnya di depan orang tua kamu Kalau sama aku baru deh kamu enggak usah pakai hijab Gimana? Wah, Alia Lalu kelihatan dulu Saya sampai hijab Iya, Alia Lo cantik banget Kalau enggak pakai hijab Tuh kan Gue bilang juga apa Lo itu bakalan kelihatan cantik Kalau enggak pakai hijab Tuh kan Apa aku bilang Lo jangan diem aja dong Al Harus percaya diri Lo itu cantik Lihat nih Banyak orang yang ngeliatin lo Mereka kagum sama kecantikan lo Iya, makasih Pina atas pujiannya Kenapa perasaan aku jadi enggak nyaman ya? Ini udah beberapa hari aku keluar rumah tanpa hijab Perasaan aku semakin enggak tenang Hei, kok kamu malah ngelamun sih? Kenapa? Aku enggak apa-apa kok Aku cuma ngerasa enggak nyaman aja Mungkin karena disini terlalu banyak orang Aku enggak terlalu suka ke tempat yang banyak orang Oh, enggak apa-apa Nanti juga terbiasa Eh, sorry ya Gue tinggal dulu Gue mau nyamperin temen-temen yang lain Iya, enggak apa-apa Gar Udah sana samperin temen-temen lo Aku ke toilet dulu ya Hei, lo keren banget Don Bisa bikin Alia lepas hijab Alia itu cantik banget kalau enggak pakai hijab Sayang kan kalau kecantikannya disembunyiin terus di balik hijab Eh, tapi gimana caranya lo bisa bikin Alia lepas hijab? Haha, gampang itu mah Lo tahu sendiri kan kalau Alia itu cinta banget sama gue Ya, tinggal gue bilang aja Kalau dia emang beneran cinta, dia harus ngikutin apa kata gue Wah, parah lo Memanfaatkan kelemahan Alia Hahaha Apa ini? Kenapa rambutku rontok begini? Mana banyak banget lagi? Enggak, ini enggak mungkin Sebelumnya rambutku enggak serontok ini Enggak, enggak mungkin Ini enggak mungkin Rambutku Atau jangan-jangan Aku sama pakai sampo Kalau rambutku rontok kayak gini Bisa-bisa kepalaku botak Aku harus cari obat Biar rambutku enggak rontok lagi Besok aku harus ketemu sama Donny Tapi enggak mungkin kan Dengan keadaan rambutku kayak gini Aku harus cari cara Oke, untuk sementara Aku pakai topi dulu aja deh Alia, kamu ngapain malam-malam pakai topi? Eh, ibu Ini bu Alia cuma lagi coba aja Hehehe Oh iya bu Ibu ada apa ke kamar Alia? Ibu cuma mau bilang Kalau besok ibu sama ayah mau ke rumah nenek Sebentar kok Paling malam juga udah pulang Kamu enggak apa-apakan kalau sendiri Iya, enggak apa-apa bu Ibu sama ayah pergi aja Aku titip salam buat nenek ya Iya, nanti kamu hati-hati ya Di rumahnya Aku enggak tahu lagi harus apa Halima Rambut aku bener-bener habis Kamu lihat kan Sekarang aku botak Semenjak aku lepas hijab Rambut aku sering rontok Dan yang paling parah itu tadi malam Rontoknya banyak banget Sampai pagi ini rambutku jadi botak Ini mungkin cuma pendapat aku aja ya Maaf kalau membuat kamu tersinggung Menurut aku mungkin ini teguran buat kamu Karena kamu udah melepas hijab kamu Lagian apa yang bikin kamu melepas hijab Alia? Semua ini karena keinginan Doni Dia minta aku buat lepas hijab Astagfirullah Kenapa kamu bisa sampai melakukan ini? Apa yang udah Doni perbuat sama kamu? Sampai kamu mau menuruti permintaannya Doni Aku cinta sama dia Halima Dan dia juga cinta sama aku Jadi kamu ngelapin semua ini karena dibutakan oleh cinta Dengar aku Alia Laki-laki yang mencintai kamu akan membawa kamu menuju jalan yang benar Bukan malah sebaliknya Doni sedang membawa pengaruh buruk buat kamu Tapi aku cinta sama dia Aku gak mau dia ninggalin aku Setelah dia melihat kondisi kamu yang kayak gini Aku yakin dia pasti akan pergi ninggalin kamu Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Aku yakin Doni gak bakal ninggalin aku Dia kan cinta sama aku Ya kita lihat aja nanti Coba kamu temui dia dengan keadaan kamu yang kayak gini Apa dia masih bisa nerima kamu? Apa benar yang dikatakan Halima? Aku harus membuktikannya Aku yakin Doni gak mungkin ninggalin aku Kamu ngapain malam-malam kesini? Terus itu kamu kenapa? Pake topi kayak gitu Rambut aku habis Don Rambutku rontok Dan sekarang aku jadi botak Aku gak tau kenapa Don Kita bicarakan ini nanti aja Lebih baik kamu pulang Ini udah malam Aku ngantuk Mau istirahat Tapi aku pengen cerita sama kamu Aku bingung Doni Kenapa rambutku bisa rontok kayak gini Mungkin kamu cuma stres Ini rambut kamu rontok Udah ya gue capek Mau istirahat Kamu pulang aja sana Doni Kamu ngapain sih? Diluat terus dari tadi Dia siapa? Kok gak diajak masuk? Bukan siapa-siapa kok Cuma orang yang lagi nanya jalan Kamu masuk bih Diluar dingin Nanti aku nyusul Bener ya kamu nyusul Cepetan ya Jangan lama Iya sayang Nanti aku nyusul ya Dia siapa? Kenapa tadi kamu panggil dia sayang? Kamu selingkuh Kamu mending pulang Kita bicarakan ini Nanti besok aja Sekarang udah ngomong kan? Kamu pergi sana Kenapa perasaan aku jadi gak enak? Sebenernya siapa perempuan itu? Terus tadi Doni juga bohong Ada yang gak beres Aduh Doni dimana sih? Katanya janji yang disini Tapi kok dia belum dateng ya? Doni Ada yang mau aku tanyain sama kamu Kenapa kamu ngejauhin aku Don? Terus perempuan yang semalam itu siapa? Kamu gak perlu tau dia itu siapa Dan aku ngejauhin kamu itu Karena kamu udah gak kaya dulu lagi Apa itu karena aku botak? Iya Aku pikir kamu bisa mencintai aku dengan tulus Tanpa memandang fisiku Hahaha Alia Alia Dulu aku memang mencintai kamu Tapi melihat keadaan kamu saat ini Mencintai itu pudar Kamu pikir aku mau jalan sama cewek botak kayak kamu Enggak lah Alia Alia Kamu bener-bener jahat Doni Kamu yang mau bikin aku lepas hijab Mana sekarang rambut aku jadi rontok gara-gara lepas hijab Itu semua gara-gara kamu Kenapa kamu nyalain aku? Kan yang buka hijab kamu Kalau kamu gak mau buka hijab Ya kamu juga gak bakalan botak lah Udahlah mulai saat ini kita putus Kenapa kamu tegang ngelakuin ini Doni? Sekarang aku menyesal ngikutin semua permintaan kamu Aku sudah salah melepas hijab Demi orang lain Demi cinta yang salah Kenapa Alia? Tadi Ayah dengar suara tangisan kamu Terus itu kenapa rambut kamu bisa jadi botak gitu? Ayah, ibu, maafin Alia Alia selama ini sudah bohongin kalian Apa maksud kamu Alia? Bohong apa? Sebenarnya selama ini Alia buka hijab kalau di luar Alia buka hijab karena permintaan pacar Alia Selama Alia buka hijab Perasaan Alia selalu gak tenang Dan rambut Alia rontok bu Sekarang rambut Alia jadi botak Astagfirullah Kenapa kamu melakukan ini Alia? Kamu tahu kan kalau buka hijab itu dosa Sekarang pakai lagi hijab kamu Dan putusin pacar kamu itu Iya, Ayah Alia memang sudah putus Dan Alia janji gak akan buka hijab lagi Alia menyesal, Ayah Alia tidak akan mengulanginya lagi Nak, sebenarnya ibu sangat kecewa sama kamu Tapi karena kamu sudah menyesali perbuatan kamu Ibu maafkan kamu, Nak Sekarang kamu pakai lagi ya hijabnya Ini, Nak, pakailah Jangan pernah kamu melepaskan hijabnya lagi ya, Nak Hijab itu perintah Allah Jangan kamu melanggarnya Apalagi kalau hanya karena cinta Alia, kamu pakai hijab lagi? Masya Allah Aku senang banget ngeliatnya Iya, aku gak mau lagi buka hijab Gara-gara buta karena cinta Aku malah melanggar langgaran Allah Aku menyesal Alhamdulillah, kalau kamu sadar Jadikan ini semua sebagai pembelajaran Jangan sampai kita mengorbankan hijab untuk apapun Oh iya Soal rambut kamu gimana? Rambut aku tumbuh lagi Mungkin ini sudah jadi hukuman buat aku Aku ikhlas kok Aku yakin rambutnya pasti tumbuh lagi kok Yaudah, kita ke kelas yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya